selamat menikmati 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 oke teman-teman ya beginilah kisah cerita saya ya setiap hari ya hanya berteman dengan sapi berteman dengan alam pagi ngarit sore kadang yang ngarit alhamdulillah kita ngaritnya sudah tadi ini tinggal ngangun sapinya lagi ya biar cepat pertumbuhannya cepat besar si kancilnya lagi asik makan ini si kantong juga itu si sepi makanya mendatangkan sapi jantan itu teman-teman kita mau persilangan perkawinan sama si sepi ini ya kalau si boneng belum mau itu karena digaraikan anaknya masih kecil ini ya jadi belum belum punya rasa keinginan kawin jadi sapi jantannya ini teman-teman agak besar ini ya ini kita ikat disini biar dia makan enggak berdekatan ini ya biasanya sapi kalau kawin itu pagi pagi berkisaran dari jam-jam 8 sampai jam 10 atau sore sore-sore itu ya mungkin ya berkisaran dari jam 3 sampai jam 5 lah mungkin ya pengawinannya cara pengawinannya ini teman-teman tidak perlu lama-lama tidak perlu berbulan-bulan cukup 2 kali atau 3 kali ya atau 1 kali kalau sudah dapat ya sudah ya inilah sapi jantannya kita mau ambil benih pembibitannya atau nyari bibit dari sapi jantan ini ya tapi si betinanya ini jaraknya jauh sama sini nah betinanya ini sedangkan jantannya ini agak berjauhan ini jaraknya kemarin-kemarin itu sudah ada hampir mendekati cuman belum belum pas mungkin kayaknya hilang rasa ini rasa seleranya si sepi ini ya ini indukan yang yang tua ini teman-teman dulu pernah beranak ini si sepi ini anaknya kurang bulan jadi berkisaran umur sekitaran satu bulan anaknya meninggal diakibatkan kurang bulan tadi ya waktu dia beranak ini atau mati anaknya ini beruang bulan ini dia lagi lagi asik makan rumput pering-peringan pering-peringan rumput-rumputnya disini menghijau semua teman-teman jadi cocok sekali capi-capinya ini lagi asik makan lihat kantongnya aja lagi asik menikmati itu biasanya pakisan-pakisan itu mau sebelah kantong itu cuman belum belum saja itu di lahapnya itu si kancilnya dia berdekatan terus kadang ini gak tau ada apa hari ini dia kok bergandengan bertiga bersama sini si sepi padahal induknya itu induknya si kancil si boneng itu induknya kalau yang jantan itu agak jauh itu dia lagi asik makan juga nah inilah teman-teman kisah cerita saya kalau saya ada salah dalam penyampaian kata-kata saya mohon maaf ya teman-teman jadi lagi asik makan semua sapi-sapinya kita nonton si kantong lagi asik makan kenapa kamu belum mau selera kawin sama si sapi jantan dari si Sulawesi si sepi kita kembali kameranya kearahkan kita ke boneng boneng lagi asik makan juga ini ini teman-teman untuk bonengnya ini bibit babon masih muda masih muda baru satu kali beranak itu kancil tadi anaknya dia lagi asik makan dia belum punya selera juga mau kawin ini si boneng ini belum karena anaknya ini masih nyusu masih nyusu sama induknya ini si kancil masih nyusu mungkin kalau kancilnya sudah tidak nyusu lagi mungkin punya dia selera cuman biasanya ada yang bilang itu biasanya kalau pas mau langsung aja gak peduli anaknya pas nyusu dia mungkin belum punya rasa selera kawin mungkin sapinya ya nah ini si sapi jantannya ini kan lagi asik makan ini oke teman-temanku sanak saudaraku dimanapun berada inilah kisah cerita saya kalau saya ada salah dalam penyampaian kata-kata saya mohon maaf saya akhiri wabilahri topik hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati